Pemirsa Komisi 5 DPR RI mendesak transportasi yang berbasis aplikasi online agar berbentuk berbadan hukum. Transportasi berbasis aplikasi online ini dinilai melanggar Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Komisi 5 DPR RI mendesak transportasi yang berbasis aplikasi online agar berbentuk badan hukum. Transportasi berbasis aplikasi online ini dinilai melanggar Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sadar Estuwati, menyatakan pengusaha transportasi berbasis online harus mengurus perizinan. Sadar mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Menteri Perhubungan yang telah meminta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk memblokir aplikasi transportasi online tersebut. Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong pengusaha transportasi online agar segera mengurus perizinan sesuai peraturan yang berlaku. Transportasi umum dalam hal ini semua diatur di dalam undang-undang. Di situ ada berbagai persyaratan termasuk salah satunya harus ada badan hukum, harus ada perizinan, rute seperti itu, dan lain-lain. Saya kira ini dululah yang harus dipenuhi dulu. Saya mengutip pernyataan dari Menteri Perhubungan sudah meminta kepada Kemeninfo untuk memblokir aplikasi dari moda transportasi online ini. Bagi saya itu sudah langkah yang tepat. Hal sama disampaikan oleh anggota Komisi 5 DPR RI lainnya, Saiful Rashid. Saiful meminta agar pengusaha transportasi berbasis online dapat memenuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara sesama pengusaha di bidang transportasi umum. Bahwa ini adalah tidak bisa dinafikan dengan kemajuan teknologi menciptakan suasana kemudahan, kenyamanan, dan efisien. Nah, oleh karena itu Komisi 5 khususnya saya sebagai Komisi 5 berpandangan para pihak pengusaha taksi online kiranya dapat menyesuaikan diri, memenuhi aturan sesuai ketentuan yang ada. Oki Zulindra dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan.